Pemirsa juru bicara tim pendamping hukum pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan pasar Siti Sapuroh menuding keluarga angkat Angeline merupakan dalang otak pembunuhan Angeline. Menurut aktivis pelindungan anak ini, motif pembunuhan Angeline diduga karena kecemburuan terhadap Angeline yang masuk dalam surat wasiat mendiang suami Margaret yang merupakan warga Amerika Serikat. Juru bicara tim pendamping hukum pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan pasar Siti Sapuroh menuding keluarga angkat Angeline merupakan dalang otak pembunuhan Angeline. Menurut aktivis pelindungan anak ini, motif pembunuhan Angeline diduga karena kecemburuan terhadap Angeline yang masuk dalam surat wasiat mendiang suami Margaret yang merupakan warga Amerika Serikat. Dia sudah terlanjur masuk dalam membaca di akte. Di akte sudah jelas mengatakan Angeline adalah akan masuk dalam ahli warisnya si Margaretha. Ya karena dia sudah terlanjur masuk dalam ahli waris keluarga itu. Sedangkan si Iphone, Iphone tidak tertera di situ. Risky tidak tertera di situ. Dendam ini terlalu dalam ada di sana. Kenapa seorang Angeline yang bukan anak-anaknya atau anak kandungnya dari Margaretha di berdua masuk dalam ahli waris itu? Dari sejumlah foto yang beredar juga memperlihatkan kondisi rumah tinggal dan tempat tidur Angeline yang tidak layak. Dari Denpasar Bali, Aris Fianto memberitakan. Ini di belakang kamar itu. Yang kita sidak di belakang.